Intro Menjadikan kegagalan sebagai proses keberhasilan perlu dimiliki bagi mereka yang mengejar kesuksesan. Kegagalan tidak sepenuhnya identik dengan akhir. Jadikan kegagalan sebagai pembelajaran agar kita tidak lagi mengulang kegagalan. Jangan takut mencoba dan teruslah berusaha tanpa henti. Tidak sedikit orang-orang sukses yang besar dari kegagalan. Seperti sinias Hollywood Steven Spielberg yang sukses meraih penghargaan dengan film-filmnya seperti Jurassic Park. Ternyata pernah mengalami kegagalan masuk ke sekolah seni. Steve dua kali ditolak sekolah bergengsi University of Southern California School of Cinematic Art. Kemudian ada Bill Gates. Sebelum sukses dengan Microsoftnya, ternyata dia pernah gagal. Mesin buatan pertamanya bernama Travel Data yang merupakan alat pemproses data tiba-tiba saja rusak dan gagal dikembangkan oleh perusahaannya. Dari dua contoh itu menunjukkan jika kegagalan merupakan hal yang perlu dipelajari tapi bukan ditutupi. kegagalan bukan akhir dari segalanya. Untuk itu, jadikan kegagalan sebagai resiko yang bisa diminimalisir untuk mencapai kesuksesan. Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sukses bersama Kautsar Manajemen. Baik Pemirsa dan juga Kang Edvan, kita lanjutkan kembali. Kang Edvan masih tentang topik habiskan jatah kegagalanmu. Sebelumnya, saya pengen tahu nih, penasaran banget. Kenapa sih kok Kang Edvan kayaknya masih muda? Tadi kan cerita umur 18 tahun ya. Udah bisnis dan segala macam. Terima kasih. 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 Terima kasih.